Bismillahirrahmanirrahim. Setelah saya mereaction videonya Kang T.I.J, saya juga tertarik untuk mereaction lawan dari beliau, yaitu Habibana Bahar bin Ali bin Smit, yang dimana beliau yang terkenal sebagai orang yang sangat garang, orang yang sangat mantap di dalam berceramah, berpidato, sehingga apa? Menggetarkan jiwa umat, menggetarkan giroh umat untuk berjuang perang, berdarah-darah, dan lain sebagainya. Di sini teman-teman, orang ini yang dijuluki sebagai generalnya umat muslim se-Indonesia, bahkan sedunia kalau perlu, dia juga memiliki beberapa kontroversi yang menurut saya pribadi perlu untuk kita kenal, perlu untuk kita beritahukan kepada umat, beginilah kegarangan dari Habibana Bahar bin Ali bin Smit. Ya, agar apa? Agar kita selalu ingat kepada perjuangan-perjuangan beliau yang seharusnya menjadi tolak ukur kita di dalam perjuangan Islam ini. Begitu. Coba kita simak seperti apa kegarangan dari Habibahar bin Smit ini. Bisnis dengan mengatasnamakan cucu Nabi memang sangat menggiurkan. Apalagi dibumbui dengan mulut kasar dan lipstik merah di bibirnya, membuat barang murahan bisa terjual dengan harga puluhan juta. Dan lihatlah ketika Habib Bahar menjual barang murahannya itu. Sebelum jualan dilakukan, ia teriak-teriak menghina pejabat, lalu menangis. Dan lihatlah setelah ia keluarkan triknya itu. Beliau tadi melilang suruban puluh juta, kemudian cincin beliau diawali dengan nilaian sepuluh juta, siwak yang beliau pakai diawali dengan nilai satu juta. Pakai tasbih, ya seolah-olah dia si paling ingat kepada Allah, si paling berwirit, dan si paling zikiran tidak ada putus-putusnya. Jadi harus dipamerin pakai tasbih, biar orang tahu kalau dia lagi zikir kepada Allah. Begitu, teman-teman. Jadi konsep riak itu sudah sangat jelas Allah bersama Rasulnya memberikan penjelasan mengenai itu. Bahkan di surat Al-Ma'un itu dijelaskan bahwa celaka lah bagi orang-orang yang sholat. Orang-orang yang sholat saja celaka. Yaitu dimana orang-orang yang sholat ini bertujuan untuk riak dipuji orang seolah-olah dirinya alim dan lain sebagainya. Pergi ke masjid, surat berjemaah, pakai tasbih di jalanan, wirid-wirit. Dilihat orang banyak, wirid-wirit. Aduh, lelang-lelang siwa. Meskipun harga yang dibanderol, tak masuk nalar, namun ada orang yang rela mengeluarkan uang puluhan jutanya untuk membelinya. Seolah-olah dengan sorban yang dibelinya itu bisa mengatasi segala macam permasalahan hidupnya, bahkan bisa masuk surga. Sungguh trik jualan dia menakjubkan. Tapi sayang, tak ada lelang lipstick bekas di sana. Bisnis? Lelang lipstick. Ya memang mungkin Al-Habib Bahar ini memiliki bibir yang merah. Meskipun dia seorang prokok. Kan biasanya seorang prokok itu bibirnya hitam, teman-teman. Ya biasanya. Tapi kan beliau merah. Ya mungkin karena rasnya ras seperti itu. Ras bibir merah atau bagaimana. Terus video yang lain, lain-lain lagi. Kenapa harus dipakai lipstick? Dipakainya lipstick. Lipstick itu kan pencitraan. Sudah jelas bibir hitam pencitraan. Dipasangnya merah. Apa itu? Dipasang merah itu kan pembohongan publik. Apa adanya saja? Banyak kakak-kakak kita jamaah-jamaah kita. Tak ada pake makeup-makeup. Tapi orang senang. Kenapa? Yang penting itu inner beauty. Kecantikan dari dalam. Kadang pake makeup kita pula takut. Macam musuh Batman. Kita baca komentar-komentarnya. Rambut panjang, pake lipstick, nuduh pake soft tag sama Jokowi. Jangan-jangan Bahar yang pake soft tag. Allah. Wah selalu menghibur ilmu dapet, hiburan dapet. Ya. Ya lucu memang. Pantas bicaranya kotor karena pake lipstick. Gak juga bukan karena pake lipstick ya teman-teman. Mungkin memang beliau bibirnya merah. Ya. Karena memang gak sedikit orang yang berbibir merah. Ya. Tanpa lipstickan. Coba video yang lain. Jadi ulama-ulama amplop. Ulama aplop. Jadi kera-kera bersorban. Ini yang kera-kera bersorban itu ya. Jadi orang-orang yang menjual agama. Jadi orang-orang yang menjual akhirat. Demi kebutuhan dunianya. Oh iya. Menjual akhirat. Demi kebutuhan dunianya. Siapakah itu? Ya dia sendiri. Di mana dia siwak-siwaknya dijual. Seolah-olah siwak bekas itu bisa menyelamatkan orang dari neraka. Bisa membawanya ke surga. Karena bekas dipake cucu Nabi. Sorban-sorban perjuangan. Yang dipake menemaninya. Di mana katanya? Di penjara. Di lelang. Agar apa? Agar itu bisa menjadi pembawa berkah. Pembawa karomah. Karena apa? Kata Habib Bahar bin Ali bin Semit ini. Dia bercerita tentang Haji Amin. Yang dimana Haji Amin ini. Mendapatkan karomah yang sangat istimewa. Ketika patuh tunduk dan tawaduk kepada Habaib. Sehingga apa? Lompat dari ketinggian tidak apa-apa. Amin. Kata Habib. Manggil dari bawah Amin. Di atas mungkin di latihan 4 atau 5. Gak turun pake tangga Amin teman-teman. Gak. Tapi lompat langsung dari atas gedung ke bawah. Dan tidak apa-apa. Jangankan lompat ke tanah. Lompat ke air tidak tenggelam. Saking tawadunya kepada Habaib. Bisa mendapatkan karomah. Tetapi kenapa kemarin ketika Bahar Semit ini punya murid. Muridnya berenang di laut. Tenggelam. Gak jalan di atas air. Kurang tawadu apa? Kurang hebat apa? Kurang garang apa? Kurang seperjuangan apa? Kurang berkaromah apa Bahar Semit ini? Apakah Bahar Semit ini tidak punya karomah? Kan si paling cucu Nabi. Si paling berjuang. Si paling nahimukar. Harusnya punya karomah. Digigit ular. Ularnya yang mati. Jarang-jarang. Kata TJ. Jarang-jarang ada karomah seperti ini. Alhamdulillah. Allah. Kadang gedeg ya. Kadang gedeg. Tujuan mereka bukan memakmurkan Islam. Bukan. Bukan menghidupkan Islam. Mencari hidup dalam Islam. Bukan menghidupkan dakwah. Mencari hidup dalam dakwah. Ya. Benar. Mencari hidup. Ini parah nih. Kerah bersorban kadang-kadangnya. Tendang-tendang. Udah. Allah. Ya Allah. Ada-ada saja orang yang ngedit video seperti ini. Al-Habibana. Bahar bin Ali bin Semid. Sangat luar biasa karomahnya ya teman-teman. Dimana bisa membuat orang bergetar hatinya. Membuat orang bangkit semangat jihadnya. Bisa membuat orang rela mati berdarah-darah. Membuat anak istrinya yatim dan janda. Siap istrinya jadi janda. Siap. Oh saking luar biasanya dia ini. Sampai-sampai orang-orang siap mati dengan komando dia. General. General. Generalnya tukang dawir. Ya. Allah. Mungkin itu saja ya teman-teman. Hiburan kali ini. Saya menganggapnya ini adalah hiburan. Semata-mata sebagai seorang muslim. Kita itu sudah seringkali untuk mengingatkan perihal seperti ini. Kalau dawir-dawir. Menjual-jual ayat Allah itu tidak benar. Dan tidak dapat dibenarkan. Sehingga apa? Membuat dirinya keramat. Menganggap dirinya istimewa. Menganggap dirinya mulia. Daripada manusia yang lain. Membuat dirinya digului banyak orang. Terima kasih telah menonton.